Intro Kejaksaan Negeri Kota Sabang masih melakukan pengembangan terhadap dugaan tipikor penggunaan BBM, Suku Cadang dan Pelumas di Dinas Perhubungan Setempat tahun 2019. Sejauh ini kejari setempat sudah mengumpulkan sejumlah perang bukti, namun belum menetapkan tersangka. Dugaan tindak pidana korupsi belanja BBM atau gas dan pelumas serta Suku Cadang pada Dinas Perhubungan Kota Sabang yang bersumber dari DPPAS KPD di Suhub Kota Sabang tahun anggaran 2019 dengan total Rp1.567.000.000 lebih memasuki ranah penyidikan. Kejari Sabang telah mengamankan sejumlah barang bukti dari dua lokasi, yakni kantor Dinas Perhubungan dan SPBU BIPAS Sabang. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sabang Khairun Parapat SH membenarkan pihaknya telah melakukan penggeledehan dan menghimpun sejumlah alat bukti seperti SPJ, register SP2D, voucher, dan dokumen pencairan lainnya. Jadi lajimnya penyelesaian perkara kan akan dituntaskan di persidangan. Tentu iya, nanti arahnya ke sana. Tapi ini kan kita butuh waktu, penyidik butuh waktu untuk mendalami. Jadi, kemudian nanti setelah proses penyidikan selesai, akan beralih ke proses penuntutan yang tentu saja akan disidangkan di PNTP Kor Banda Aceh. Sejauh ini, Khairun menyebutkan pihak Kejaksaan belum menetapkan seorang pun sebagai tersangka. Kerugian negara sementara diperkirakan mencapai Rp300 juta lebih. Selanjutnya, pihaknya juga masih menunggu ahli dan angka pasti perhitungan kerugian negara oleh Auditor Inspektorat DAB BPKP Perwakilan Aceh. Dari Sabang, Mahfud, TVRI Aceh melaporkan.